selamat menikmati di Jakarta Timur tempat ini sebetulnya identik juga dengan Pramuka karena memang kawasan ini sering menjadikan tempat berkemah bagi anak-anak Pramuka bukan hanya di kawasan Jabutabek tapi juga dari berbagai daerah di Indonesia jadi bumi keperkeman ini sebutnya bumi keperkeman yang dibuat berskala internasional oleh karena itu banyak juga kegiatan-kegiatan yang internasional digelar di kawasan ini nah teman-teman yang perlu kalian ketahui tentang kawasan ini jadi dulunya kawasan ini merupakan daerah hutan hutan karet luasnya sebanyak 210 hektare tapi konon sebelumnya luasnya 230 hektare dan kawasan ini juga semula menyambung dengan tempat wisata lain bernama Taman Bunga Cibubur nah karena ada pembangunan jalan tol jalan tol yang menghubungkan Jakarta, Bogor, dan Ciawi atau dikenal juga dengan tol Jagorawi jadi tol Jagorawi ini adalah tol pertama yang dibangun di Indonesia nah dari 230 hektare semula 230 hektare menyusut menjadi 210 karena dibelah oleh jalan tol tadi jadi teman-teman posisi saya dekat dengan pintu gerbang jadi disana ada diintasi jalan tol ya dibelah jalan tol ini bagi kalian yang sudah pernah ke Cibubur saya kira sudah hafal ya nah jadi di tahun 1973 kawasan ini mulai dibangun mulai ditata gitu kan dari hutan karet menjadi ya pohon-pohon yang justru hutan karetnya hampir hilang ya walaupun ada di belakang sana teman-teman ya di belakang sana cukup jauh ke belakang karena 210 hektare itu ya lumayan lah kita berkeliling sana panjang jangkaki ya lumayan jadi harus pakai yang minimal pakai motor atau sepeda itu cukup asik ya nah teman-teman kalau kalian lihat ya kawasan ini tempat ini biasanya sepanjang ini setiap hari sabtu atau minggu itu penuhi dengan anak-anak pramuka ya untuk berkemah atau juga kelompok-kelompok masyarakat lain ya organisasi perusahaan masuk ke insansi pemerintah ini juga mengandalkan kegiatan baik segera berkemah maupun segera untuk acara-acara yang sepatnya seremonial biasa namun kali ini seperti kalian lihat kalau sini meskipun ini ada hari libur ya hari ahad ya saya kesini berkujung memang di hari ahad terlihat suasana ini sepi ya sebetulnya cukup luas sekali untuk berjalan ke sana nah sepi tidak ada banyak kegiatan anak-anak pramuka anak-anak sekolah tapi justru dipenuhi oleh para warga yang berpiknik atau sekedar untuk berwisata berlibur di hari weekend nah mereka juga banyak yang berkunjung ke sini atau menjadikan tempat buperta ini menjadikan tempat wisata alternatif karena ya itu tadi mereka tidak bisa pergi terlalu jauh sehingga tempat inilah yang kemudian mereka pilih untuk berwisata atau berlibur kalian lihat banyak sekali warga yang menggunakan kendaraan yang biasanya tidak banyak juga kendaraan masuk ke sana di kawasan ini mereka menggelar tikar makan-makan duduk-duduk karena memang suasananya cukup asri banyak dirembungi pepohonan selain itu udaranya juga cukup bersih jadi bumi perkem cibubur ini sebagai salah satu tempat yang masih enak nyaman untuk berwisata untuk menghirup udara segar karena kita tahu sendiri wahan Jakarta itu sudah mulai sempit apalagi banyak hutan seperti ini tempat kedua sebetulnya ada lagi di daerah Pasar Minggu itu kebun binatang ragunan itu juga sering menjadikan tempat wisata karena udaranya mengosipasi kebanyak pewarna nah teman-teman jadi di tahun 1973 ini kawasan ini mulai dibangun dengan tujuan ya sebagai tempat berkemah jadi tujuan semua lambang ini memang untuk berkemah dan pertama kalinya kegiatan perkemahan diadakan tempat ini yaitu jambore nasional jambore nasional jambore itu adalah kegiatan pramuka bagi anak-anak yang berusia penggalang berusia penggalang jadi dengan tujuan itulah kemudian tempat ini dibangun dari semua pohon karet tempat yang yang banyak tapak-tapak kemah yang bisa digunakan untuk mendirikan tenda nah itu di tahun 1973 itu dimulai jadi ya 73 itu pada masa Presiden Suharto oh ya teman-teman jadi sebetulnya ini mohon maaf saya bukan berarti memuji Pak Harto secara berlebihan saya ingin mengatakan bahwa Presiden Suharto itu atau Pak Harto itu Presiden yang pada masanya tentu saja pada masanya memiliki kepedulian yang cukup tinggi terhadap aktivitas atau kegiatan kepramukaan atau terhadap anak-anak pramuka termasuk istrinya Ibutin itu cukup peduli juga mereka apa namanya ya selama menjadi Presiden itu mereka cukup banyak memberikan dorongan perhatian pada gerakan pramuka di Indonesia termasuk diantaranya adalah membangun kawasan ini yang diperuntukkan sebagai tempat berkema berhimpun anak-anak pramuka dari seluruh Indonesia dan bahkan dunia karena kerap juga dipakai untuk kegiatan yang berskala internasional selain mohon maaf tadi saya menyebut jambore jadi gini jambore itu sebetulnya ada istilah yang dipakai untuk nama kegiatan anak-anak pramuka golongan penggalang tetapi masyarakat mungkin karena kadung nama itu sudah populer sehingga selalu sedikit-sedikit menamakan setiap kegiatan pramuka itu adalah jambore padahal setiap kegiatan ke pramukaan itu beda-beda namanya dan juga skalanya atau golongannya juga beda-beda jadi jambore itu memang dijadikan nama kegiatan bagi pramuka penggalang untuk pramuka misalnya di atas penggalang seperti pendegak-pendegak nama kegiatan untuk mereka itu namanya raimuna atau perkemahan mirakarya nah karena sudah populer dengan jambore itu pula maka masyarakat sini mengenalnya hanya itu bukan bupertanya tapi jamborenya sampai-sampai kemudian ada angkot angkot di sana itu di jalan dekat tol Jagorawi tadi ada angkot jurusannya itu jurusan jambore kampung rambutan kampung rambutan itu masih berada di wilayah Jakarta Timur jadi kampung rambutan jambore jadi jambore yang dimaksud itu adalah kawasan buperta ini itu tadi jadi masyarakat sudah mengenalnya dengan istilah jambore ketimbang buperta atau bumi perkemahan pramuka nah teman-teman jadi sekali lagi kawasan ini di ya sejak pandemi itu memang tidak lagi banyak digunakan oleh anak-anak pramuka untuk berkemah padahal biasanya di setiap satu dan minggu itu penuh ya penuh ya biasanya untuk kegiatannya dan tidak pernah terputus sepertinya selain pramuka biasanya juga palang merah remaja atau kegiatan-kegiatan pelajar lainnya menjadikan tempat ini sebagai tempat kegiatan mereka dari wilayah Jabodabek nah teman-teman jadi sekali lagi saya menyampaikan informasi bahwa bumi perkemahan ini sengaja dibangun oleh pemerintah order baru untuk memfasilitasi kegiatan anak-anak pramuka Indonesia untuk beraktivitas berkreasi tentu saja kita patut apresiasi meskipun maksud saya memapresiasi pada masa pemerintah order baru pada zaman Pak Harto meskipun kita juga tahu Pak Harto itu banyak yang senang yang suka tapi juga tidak sedikit yang membenci sehingga kadang-kadang di masa kini masyarakat itu masih membanding-bandingkan antara zaman Pak Harto dengan zaman reformasi sekarang mungkin pemerintahan sekarang yang katanya ya Pak Harto itu benci tapi rindu ya dibenci tapi dirindukan jadi emang unik ya gitu kan oke teman-teman barangkali itu saja review tentang bumi perkemahan ini sekali lagi tempatnya cukup luas oh iya ternyata tempat ini juga bukan hanya dijadikan sebagai kawasan wisata tapi juga nah ini banyak dilakukan operasi neas ya untuk membuat shooting film sejenis drama kolosal yang bernuansa kerajaan itu tempatnya di sana di belakang di belakang sana cukup jauh dari gerbang ya misalnya ke sana ya sebetulnya cukup masih cukup luas ya itu saja barangkali video kali ini bagi teman-teman yang ingin berwisata ya terutama di kawasan Jabotabek ke bumi perkemahan sibuk ini memang tidak salah karena selain memang disini banyak dirimut pepohonan tempatnya murah meriah masuk memang dikenakan tiket tapi tidak terlalu mahal masalah kawasan berkemah juga di sana ada geraha wisata tempat meeting tempat konvensi juga ada danau ada danau dan di seberang tol sana tol Jagerawi itu juga ada tadi kawasan wisata bernama teman bunga Cibungur itu saja barangkali sekedar untuk mereview kawasan ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati